Kusuf kali ini, Renan coba lewati Bayu Fikri, masih Renan. Penetrasi lakukan Renan, mendekat kegawang Adi Satrio, lakukan umpan dan masih kuasai bola Persik. Bayu Oto kali ini lepaskan tendangan Bayu! Benar saja, sebelum turun minum, Persik kendiri. Berawal dari Renan, dikembal kepada Hamdi, tanpa pengawalan Bayu Oto. Sebenarnya, tendangannya tidak terlalu keras, tetapi cukup akurat, cukup. Luar biasa di bidang, betul sekali. Padahal dalam pertandingan terakhir, dia tidak bermain, dia bermain sebagai starter. Oh! Goal! Goal yang sangat ribu, berikan sepawangmu! Luar biasa pemirsa, kita bisa lihat bagaimana tinggal disangka-sangka Miftah Wilhandi tadi nyabut sepak pojok dari Renan Silva. Kita akan lihat dulu bagaimana proses terjadinya goal dari tendangan sepak pojok yang dilakukan oleh Renan Silva dan disunul tadi oleh Miftah Wilhandi. Ini dia, dia ke tiang dekat ya, ini dia ke tiang dekat dan tidak di-cover juga oleh Deddy Setiawan, cukup terlambat. Sehingga kita lihat dulu, Tau Lamdi bisa melakukan heading dengan sempurna. Tiang dekat juga untuk menjebol gawang dari Adil Son Maringam. Tau Lamdi, salah satu pemain penting juga. Terima kasih telah menonton!